Di Resident Evil Village atau Resident Evil ke-8, Ethan Winter adalah seorang pria kesepian yang memaksa dirinya untuk berjuang demi menyelamatkan keluarganya. Tapi di jalan, dia selalu bertemu salah seorang yang selalu membantunya, berbadan gemuk dan juga mengerikan namun cukup menawan. Dan dia dikenal sebagai Duke dan inilah cerita rahasia si gemuk mengerikan ini. Semua yang kita ketahui di setiap adegan mungkin hanyalah sebuah teori. I am but a humble merchant. Here? Forgive my manners. Call me the Duke. Duke pertama kali diperlihatkan berada di sebuah kereta kuda yang sudah tidak berfungsi. Duke digambarkan sebagai pria gemuk dengan udel suka jalan-jalan dan lemaknya melebar kemana-mana. Bahkan keluar dari rompi dan celananya. Dan ketika kita menemukan yang pertama kali dalam permainan, terlihat Duke gak jelek-jelek juga kok. Nah, dari sini kita sedikit tahu kalau Duke berbicara tentang sebuah kastil, padahal kita tidak menanyakannya. Yang berarti Duke juga memberi pesan sekaligus penunjuk jalan untuk misi yang akan kita lalui. Dan di sini kita dapat menyimpulkan. Di balik tubuh gemuknya, Duke begitu amat glamor. Terlihat dari jari-jarinya yang dihiasi perhiasan dan permata dari berbagai macam jenis. Dan juga pakaian yang bagus meskipun beberapa bagian tidak sepenuhnya menutupi tubuh berlemaknya. Dia juga seorang yang perokok dan menyukai daging-daging yang diawetkan. Dan bagaimanapun juga, Duke adalah seorang pedagang yang gerobaknya dilengkapi dengan berbagai macam senjata serta amunisi. Yang semuanya ditarik oleh sesuatu dan terlihat seperti sesuatu yang memiliki tenaga yang kuat. Dan mungkin seekor kuda yang mampu menarik dan menggerakkan beban sebesar Duke. Duke mungkin terlihat seperti seorang pedagang gemuk biasa. Namun Duke sebenarnya dikonsepkan untuk jauh lebih baik dari hanya sekedar pedagang. Duke dimaksudkan untuk menjadi penguasa atau bos kelima di dalam kerajaan Mother Miranda di dalam permainan. Namun berkat kebaikan Mother Miranda, si gendut menyeramkan ini bisa saja menjadi ancaman dan membunuh Ethan. Meskipun itu tidak pernah terjadi. Presiden Evil Village meninggalkan beberapa rahasia dari masa lalu yang tersembunyi. Dan akan terungkap ketika Ethan melanjutkan perjalanannya. Oh, kita berjumpa lagi. Duke, kenapa kamu ada di sini? Di sini ada dikaitan yang akan dibuat. Dan ada dikaitanmu? Tidak. Kalau dia benar-benar di sini, perempuan di kerajaan akan mempunyai little Rose di dalam kerajaan pribunyi. Tidak, tidak? Dami Tresk? Kita juga menemukan Duke di dalam kastil milik Dimitres. Dan di dalam sebuah buku tamu ditunjukkan bahwa Duke diizinkan masuk untuk mendiskusikan hal-hal bisnis. Dan meskipun juga Duke membantu Ethan di sepanjang jalan untuk balas dendam. Kemungkinan Duke sangat dikenal oleh Lady Dimitres dan ditawari sebuah pertemuan untuk sebuah upacara penghormatan pada tuan rumah yang kemungkinan mereka memiliki power yang sama. Di dalam game, saat di kereta Duke, kita juga dapat menemukan sebuah simbol burung hantu dengan tulisan dalam bahasa Perancis. Dan jika kita artikan secara kasar berarti uang. Ini bisa jadi menjadi tempat rahasia pertama dari Duke yang terkait dengan teori tentang asalnya. Dan setelah Ethan keluar dari kastil, Ethan malah mendapat hidup berbohong padanya tentang Rose. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! Tidak bisa! Tidaknya masih tetap. Tidak-tidak sangat unik. Tidak bisa melakukan ini? Dia bisa selesai, ya tahu. Selesai? Selesai ini? Kamu insane? Tidak ada rumah yang berwarna di belakang di belakang. Tidak menikmati orang yang tinggal di sana. Dan kita bisa lanjutkan kita berbicara. Tidak menanggat dan sampai ke tempat yang baik! Tidak perlu bergayaan saya. Tapi ada kegiatan yang lebih baik? Tidak pilih. Ketiga-tidak selalu. Ketiga-tidak selalu benar. Setelah-tidak. You'll pay if I find out this is a lie. Fucking joker. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Demitresc. The second lives deep in a valley of mist. The Dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau. A being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Duk tidak hanya menyadari keajaiban orang-orang yang menginginkan Rose muda. Tetapi dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang para boss atau pemimpin dan wilayah kekuasaan mereka. Duk akan selalu netral di sebagian besar permainan. Tetapi Duk akan bereaksi terhadap tindakan dan kejadian yang terjadi. Bahkan dia menawarkan untuk membeli barang-barang dari hasil Ethan mengalahkan para boss. Dan menunjukkan sekali lagi kepada Ethan bahwa kemungkinan para makhluk berkekuatan luar biasa ini sedang berkeinginan untuk balas dendam. Oh, my apologies. Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in death. That waistline. Yes. Does this look familiar to you? Huh? Ah, Miss Angie. Just adorable. Porcelain dolls are very popular, you know. As you wish. This is Lord Moroz? I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. As you wish. Oh, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Please, be well. Dan selama waktu ini Ethan juga menyadari bahwa Druk itu tampaknya abadi. Tidak ada senjata atau bahan peledak yang dapat melukainya. Dan dia akan menertawakan Ethan ketika mencoba untuk melakukannya. Kita tidak bisa melakukan kerusakan pada satu-satunya pedagang di dalam game ini. Hal ini juga menunjukkan kalau Druk juga merupakan makhluk dengan kekuatan besar. Terlihat seperti Lady Dimitres yang tidak rentan terhadap kerusakan apapun, sampai dia dipikam dengan sebuah belati magis atau belati ajaib. Lalu, apakah kita akan bisa melukai atau mungkin membunuh Druk? Percakapan terakhir yang dilakukan Ethan dan Druk adalah yang paling berdampak. Hal ini diikuti setelah Ethan menemukan bahwa sebenarnya dia sendiri pun sudah meninggal lebih dari tiga tahun lalu. Dan merupakan makhluk hidup yang mengerikan, yang akhirnya ditemukan atau diselamatkan oleh Druk. Dan ditempatkan di belakang beropaknya. Terima kasih telah menangis. Dan sampai jumpa di tempat. Ketika saya. Minimu. Anda memisahkan menangis. Druk? Tuang bermzian dengan Heisenberg was a sight to see tapi to think Miranda would show herself How long have I been out? Not long till dawn Duke, I need a favor Take me to Miranda I assumed as much and I'm already on the way We should arrive shortly Thank you but Ethan are you sure of this your body is well falling apart yes foolish of me to ask speaking of who's questions who what are you even I can't quite answer that we're here and I owe you one Mr. Winters I'm afraid you can't return to your old world any longer are you ready yeah I have to be tanpa duk Ethan tidak akan pernah bisa menyelamatkan putrinya Ross ketika Ethan menanyakan siapa duk bahkan duk sendiri tidak yakin akan dirinya hal ini menegaskan sebuah teori kalau duk merupakan ciptaan lain dari mother Miranda seorang pelayan yang bentuk mutasinya terlihat sedikit mirip dengan Salvatore Muro meskipun duk terpisah dan berdiri sendiri akhirnya kita bisa melihat dari sebuah halaman buku diari milik salah seorang warga kota disana kita dapat mengetahui kalau duk membantu membagikan surat kabar kepada warga agar memahami dunia luar meskipun duk merasa kalau hal ini ditentang oleh Miranda dan duk akhirnya merasa kecewa dengan rencananya Miranda Miranda akan melakukan apa saja untuk menyingkirkannya hal ini menjelaskan mobilitasnya duk yang mana pria sebesar duk tidak dapat pergi dari satu tempat ke tempat lainnya di jalan yang kecil tetapi makhluk yang bermutasi karena parasit bernama Kedu mungkin bisa dan perlahan diubah menjadi lumut oleh Miranda atau mungkin ada teori lain bahwa duk sebenarnya adalah sosok yang hanya ada di dalam pikiran Ethan Winters bagaimanapun Ethan sudah mati dan pada satu titik ini mungkin kita melihat perwujudan dari Evelyn dari game sebelumnya meskipun teori ini menarik namun kita tidak bisa mengesampingkan semua barang berwujud yang dijual atau semua interaksi dengan semua makhluk di dunia Residen Evil Village ini di akhir permainan Ethan meledakkan benih parasit dan sebagian besar desa persis seperti yang diharapkan duk dan dengan keabadiannya duk akhirnya pindah ke padang rumput yang lebih hijau atau mungkin dia pergi ke Chile untuk melihat teman lamanya dan bagi kalian yang sudah akrab dengan seri Residen Evil kita tahu siapa orang yang akan duk temui apakah duk makhluk yang memiliki kekuatan murni? atau hanya seorang pedagang ramah yang menyukai daging? dan Ross Winter tidak akan selamat tanpa dagangannya yang sederhana dan sudah seharusnya kita berterima kasih kepada duk dan jika kalian merasa terhibur dengan tayangan ini jangan lupa share kepada yang lainnya dan juga jangan lupa untuk like dan komen dan yang paling penting jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati